Halo, Assalamualaikum sahabat crafter semua, bertemu lagi dengan saya Divi Ristian Pada kesempatan kali ini saya akan sharing cara membuat tempat untuk vertical garden Saya buat dari bahan waterproof, ini bahan taslan jagung Oke, disini saya membutuhkan kain dengan ukuran 2 meter x 1,5 meter Sebelum masuk ke tahap pencahitan, disini saya akan menjelaskan dulu Cara memotong lebar seperti ini, bagaimana agar lebih bisa maksimal Kemudian saya akan menjelaskan juga, nanti di kainnya akan dikasih kapur-kapur ya Buat nanti mempermudah cara pencahitannya Oke, jadi disini saya akan membuat ukuran untuk badan alas badannya Ukuran yang saya pakai ini 110 x 100 cm Jadi untuk ukuran 110 x 100 cm ini nanti ukuran jadinya sekitar tingginya 80, lebarnya 90 Karena nanti akan ada lipatan untuk atas dan bagian bawah saya kasih space agak banyak Oke, jadi untuk ukuran badan ini saya akan memotong di area sini Jadi ini nanti kita bagi dua Ini untuk badan Ini untuk badan Kemudian saya juga akan membuat untuk bagian depan badannya yang nanti akan diisi tanaman-tanaman Itu ukurannya 164 x 20 cm Karena ruangnya terbatas, jadi ini akan saya buat dua buah Jadi dia akan saya simpan di bagian atas Jadi ini tinggal dibagi dua saja Jadi kira-kira seperti ini ya Ini 164 x 20 cm Ini juga sama 164 x 20 cm Jadi saya punya dua buah Ini badannya 110 x 100 cm Untuk ukuran ini nanti saya akan membuat 6 kantong ke pinggir dan 4 kantong ke atas Jadi sebenarnya saya membutuhkan ukuran ini sebanyak 4 buah Tapi karena areanya terbatas Untuk dua buah atau dua baris yang lainnya Saya akan potong menjadi tengah-tengah Jadi untuk selanjutnya saya membutuhkan ukuran 83 x 20 cm Ini sebanyak 4 buah Akan saya potong di area sini Oke, jadinya seperti ini Ada 83 x 20 cm Ada sebanyak 4 buah 1, 2, 3, 4 Kemudian 164 x 20 cm Ada dua buah Dan ini untuk badan 110 x 100 cm Jadi kalau kita gambar Nanti di bagian sini Kita bagi 4 Di sini ada Satu barisnya itu ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Untuk ke atasnya ada 4 1, 2, 3, 4 Jadi semua total ada 24 kantong ya Nah, untuk yang dua ini Akan saya tergunakan di area sini Karena spasenya terbatas Karena spasenya terbatas Untuk area sini dan area sini Saya pakai kainnya setengah-setengah Jadi nanti di sini akan ada jaitan sambungan Jadi yang setengah ini dari sini Yang setengah ini dari sini Setengah ini dari sini Setengah ini dari sini Oke Kemudian saya membutuhkan satu lagi bagian Ini ukurannya 11 x 17 Yang 11 x 17 nya bebas ya Di sini masih ada sisa Lahan yang kosong Sekarang kita akan masuk Ke penandaan untuk bagian badan Jadi badan ini kan ukurannya 100 x 110 cm Oke, sebelum dijait Ini sudah saya kasih tanda dulu Pakai kapur Agar nanti pas ngejahitnya gampang ya Pertama-pertama Saya akan menandai 15 cm dari bagian atas Dan 15 cm di bagian bawah Kalau untuk bagian bawah ini Opsional ya Jadi kalau misalnya teman-teman Nggak mau terlalu panjang Apa Kain yang menjuntai di bagian bawahnya Ini bisa dikurangi Jadi nanti teman-teman mau Misalnya cuma 5 cm atau 10 cm Jadi dari 110 cm ini tinggal dikurangi saja Kalau untuk bagian atas ini Untuk lipatan Jadi sebaiknya tidak dikurangi Seperti ini ya Ini 15 cm 15 cm Dari sisanya Ini akan kita bagi 4 Jadi ini Sekitar 20 cm masing-masing Dan ini Ukurannya 20 cm Jadinya seperti ini Kemudian kita akan Memberikan Tanda di 5 cm Jadi dari kiri ada 5 cm Dari kanan juga ada 5 cm Jadi nanti Bagnya Buat kantong-kantongnya itu Akan kita jahit 5 cm Dari Pinggir ya Ditandain 5 cm 5 cm Setelah itu Ini nggak usah digaris Untuk yang bagian tengah itu Kita tandain saja Setelah itu Kita akan tandai juga Per 15 cm Jadi yang ini 5 cm Dan ini 15 cm Seperti itu ya Sama untuk bagian yang lain juga Ini sudah beres Saya tandai Jadinya seperti ini 5 cm dari pinggir Setiap ini Jaraknya Setiap 15 cm Dari sini ke sini Jaraknya 20 cm Jadi nanti untuk Sebuah tas Ini ukurannya Akan menjadi Ke pinggirnya ini 15 cm Untuk ke atasnya Saya akan pakai 18 cm saja Jadi yang 20 cm ini Nanti akan ada Jarak 2 cm Ke bagian Ujung Ujung bawahnya Jadi nanti Tasnya akan Bentuknya begini Bagian bawahnya Nyatu Bagian atasnya Danti dia ada Lukukan seperti ini Oke Sekarang Teman-teman Setelah Menandai Seperti ini Jadi ini Angka-angkanya Tidak usah ditulis Di Tafanya ya Cuman cukup Titik-titiknya saja Setelah ini Kita akan menjahit Oke sekarang Kita akan Menjahit dulu Jadi yang pertama Dilakukan itu Menjahit Bagian Sisi kiri Bawah Dan Sisi kanan Sisi kanan Bawah dan sisi kiri Itu sebanyak 1 cm Waterproof ini Ada dua Sisi ya Yang ini Sisi yang ada Lemnya Yang ini Sisi yang tidak ada Lemnya Jadi ini saya Menandai Di sisi yang ada Lemnya Untuk penjahitannya Bagian yang tidak ada Lem Ini akan Saya pertemukan Dengan bagian Yang tidak ada Lem Jadi disini Sudah saya Kasih Tanda Tengah-tengahnya Tengah-tengahnya Ketemu dengan Tengah-tengah juga Jadinya Seperti ini Sekarang akan Kita jahit Sekeliling Garis ini Hasil jahitannya Jadi seperti ini Sekarang akan Kita jinting Bagian tengahnya Jadi bagian tengah ini Kita gunting Lalu disini Kita serong Setelah digunting Sekarang akan Kita balik Jadi seperti ini Terus akan Kita jahit Sekeliling Bagian tadi Yang sudah Kita Gunting Jadi Dia membentuk Huruf U Ini sudah Sekelilingnya Sudah saya jahit Jadi bagian Atasnya Bagian tengah-tengahnya Ada Belahan Seperti ini Ini untuk Tinggirannya Ini tidak saya Papain Tidak saya Obras Karena dia Tidak seperti Bahan Katun Kalau katun Kan diginiin Dia jadi Pada lepas Sedangkan Kalau Si kain Ini Kalau diginiin Dia tidak lepas Jadi tidak saya Apa-apain Untuk bagian Bagian atas Ini kan ada Tanda ya Sampai 15 cm Bagian atas Ini akan kita Lipat Lipatnya ke Arah belakang ya Jadi yang ada Lemnya ya Kita lipat Seperti ini Kemudian disini Akan kita jahit Sebanyak 3 kali jahitan Biar nanti Dia kuat Mahan Beban Tanah Dan tanaman Jadi sepanjang atas Kita jahit Bagian atasnya Sudah selesai Jadi disini Ada Dibet jahitan 1.3 2.3 2.3 Ini ada Lidang juga Nanti Batangnya Bisa dimasukin Di sini Oke Yang selanjutnya Saya akan Masangkain Yang ukurannya 83 x 20 Sebanyak 2 buah Jadi nanti Disini akan kita Pasang Sepengah Sepengah Jadi untuk ukuran 83 x 20 Ini hanya Untuk 3 kantong 1,2,3 Bedanya dengan Bedanya dengan Yang ini Yang ini kan ukurannya 164 x 20 Jadi dia Satu baris Ini Kainnya utuh Berbeda Karena yang ini Akan ada jahitan Sambungan Disini Bedanya Hanya disitu Saja Jadi caranya Sama Kita akan Menjahit Di bagian Ujung Ujung Ujungnya Dulu Oke Sekeliling Tepinya Sudah Dibet Semua Bagian Atas Bagian Kanan Kiri Dan Bagian Bawah Sekarang Kita akan Mulai Memasang Tas Ininya Ke bagian Badan Sebelum Ditasang Setiap Sisinya Kita akan Lipat Dulu 1 cm Ini Lipatnya Ke bagian Yang ada Kainnya Jangan lupa Jadi Semua Kain-kain Ini Akan Kita Lipat Dulu Sebanyak 1 cm Ke Peliling Oke Ini Keliling Kain Sudah Dijahit Sudah Saya Bagi Dua Sama Rata Saya Kasih Tanda Di Sini Sekarang Saya Akan Menjahit Ke bagian Badan Di Bagian Bawah Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Perhatikan Sini Kita Akan Menjahit Di Bagian Paling Bawah Sini Jangan Lupa Nanti Jahitan Pertama Itu 5 cm Dari Kiri Dan Kanan Ini Ada Tandanya Garisnya Kelihatan Enggak Tanda Garis Jadi Pertama Saya Menempelkan Bulu Bagian Yang Ada Lemnya Ke Bagian Sini Seperti Seperti Jadi Ini Dari Sini Ada Jarak 15 Pertama Dari Sini Yang 20 Senti Pertama Jadi Yang Bagian Injun Sininya Nanti Diratakan Dengan Garis Yang Ini Setelah Itu Kita Akan Menjahit Di Ujung Sisi Yang Lainnya Jadi Setadi Kalau Kita Kalau Saya Menjahit Di Bagian Sini Sisakan 5 cm Disini Kita Jahit Ke Atas Sekarang Saya Akan Menjahit Di Bagian Sini Ke Atas Setelah Itu Saya Akan Menjahit Di Bagian Tengah Kita Jahit Sesuai Tanda 5 cm Dari Sini Sesuai Garis Sekarang Kita Akan Menjahit Bagian Tengah Oke Selanjutnya Saya Menandai 27 cm Dari Jahitan Tengah 27 cm Saya Kasih Pin Kemudian Ini Juga Sama Kepin Selanjutnya 27 cm Yang Saya Tandai Ini Akan Saya Jahitkan Dengan Titik Yang Sudah Ada Di Kain Jadi Begini Yang 27 cm Tadi Akan Saya Jahitkan Di Titik Ini Dan Di Titik Ini Kemudian Bagian Sini Juga Sama Dari Tengah Ke Araf Ini Ditandai 27 cm Bagian Kain Ini Kemudian Dijahitkan Ke Titik Sini 27 cm Selanjutnya Akan Saya Jahitkan Di Titik Sini Jidinya Seperti Ini Setiap Di Kain Ini 15 cm Ada Kain Yang Bung Bung Seperti Ini Kita Lanjut Dengan Bagian Sebelah Kiri Setelah Beres Satu Baris Saya Jahit Semua Sekarang Untuk Satu Kantong Seperti Ini Akan Saya Lipat Kesininya 3 cm Terus Kesininya 3 cm Jadi Bentuknya Seperti Ini 3 cm 3 cm Sama Ini 3 cm 3 cm Kita Jahit Oh ya Ini Yang Dijahit Yang Bagian Bawah Jadi Nanti Yang Bagian Atas Dia Tetap Terbuka Untuk Bagian Selanjutnya Kantong Selanjutnya Juga Sama Kita Lipat Seperti Tadi Kita Lakukan Hal Yang Sama Sampai Kantong Yang Terakhir Kita Sudah Jahit Sampai Ujung Agar Dia Lebih Kuat Kita Bisa Menjahit Satu Atau Dua Kali Lagi Oke Kantong Di Baris Paling Bawah Sudah Selesai Semua Jadinya Seperti Ini Bagian Tadi Yang Kita Jahit Ini Bagian Bawah Ini Bagian Atas Nanti Akan Ada Taneman Yang Masuk Sekarang Kita Akan Masuk Ke Baris Selanjutnya Untuk Baris Selanjutnya Saya Akan Memasang Kain Yang Setengah Setengah Kalau Ini Kan Kain Satu Utuh Selebar Dari Ujung Ke Ujung Untuk Kain Baris Kedua Kita Akan Memasang Yang Setengah Setengah Oke Yang Selanjutnya Saya Akan Memasang Kain Yang Ukurannya 83x20 Sebanyak 2 Buah Jadi Nanti Disini Akan Kita Pasang Setengah Setengah Jadi Untuk Ukuran 83x20 Ini Hanya Untuk 3 Kantong 1 23 Bedanya Dengan Yang Ini Yang Ini Kan Ukurannya 164x20 Jadi Satu Baris Ini Kain Utuh Berbeda Karena Yang Ini Akan Ada Jahitan Sambungan Disini Bedanya Hanya Disitu Saja Jadi Caranya Sama Kita Akan Menjahit Di Bagian Ujung Ujung Jadi Sekarang Saya Akan Menjahit Di Ujung Sebelah Kanan Dulu Kemudian Nanti Di Ujung Sebelah Kiri Dulu Sesuai Tanda Ini Ada Tandanya Ini Garis Jadi Garis Ini Ditempel Dengan Garis Yang Ini Jadi Garis Ini Ditempel Dengan Kain Ini Nanti Menjahit Seperti Ini Tempel Tempel Garis Ini Tempel Ke Garis Yang Disini Sekarang Untuk Kain Yang Kedua Kain Yang Satunya Lagi Ujung Nya Akan Saya Tempelkan Dengan Ujung Satunya Lagi Jadi Kayak Ini Kayak Yang Tadi Saya Tempel Ke Ujung Sini Dia Dibiarkan Saja Dulu Atau Misalnya Langsung Kita Langsung Saja Tempel Ke Bagian Tengah Ke Titik Yang Ada Di Tengah Titik Yang Ada Di Tengah Ini Titik Ini Atau Tiga Kantong Dari Sebelah Tanan Di Ke Belahan Ya Dengan Kain Yang Kedua Jadi Kalau Misalnya Teman Memang Punya Lebih Kain Gak Apa Sih Pakai Yang Panjang Semua Yang Ukuran 164 Kali 20 Jadi Gak Usah Setengah Sepengah Kayak Gini Saya Pakai Setengah Setengah Kayak Gini Biar Lebih Hemat Bahan Jadi Disini Bisa Teman Teman Lihat Perbedaannya Ya Kalau Yang Bagian Kita Pakai Bahan Setengah Setengah Ini Ada Jahitan Seperti Ini Bagian Tengah Karena Dia Ada Dua Lembar Kain Yang Berbeda Sedangkan Bagian Bawah Di Bagian Tengah Ini Cuman Ada Satu Baris Satu Jahitan Seperti Ini Saja Untuk Hal Lain Sama Caranya Seperti Menjahit Yang Bagian Bawah Full Planter Sudah Jadi Dan Hasilnya Seperti Ini Jadi Semua Total Ada Empat Baris Dari Atas Ke Bawah Masing Masing Baris Ada Enam Kantong Untuk Yang Bagian Bawah Ini Pakai Yang Ukuran 164 X 20 Centi Jadi Bagian Tengah Ini Gak Ada Jahitan Sambungannya Buat Yang Ini Dia Pakai Yang Ukuran 83 X 20 Centi Jadi Bagian Tengah Ada Sambungannya Jadi Perbedaannya Hanya Disitu Saja 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 selamat menikmati selamat menikmati semoga sharing kali ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya bye bye